Halo salam sejahtera, pada video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang bagaimana cara tukar pulsa menjadi saldo gopay dan bagi kalian yang belum tau caranya, kalian wajib simak video ini baik-baik baik, untuk mempersingkat waktu dan durasi kita langsung saja ke pembahasannya disini kalian harus punya pulsa terlebih dahulu dan kalau kalian sudah punya pulsa, kalian masuk ke aplikasi gojek untuk mengecek jumlah saldo yang kalian miliki di aplikasi gojek tersebut nah disini akan muncul jumlah saldo gopay kalian pada tampilan dashboard aplikasi gojek, kalian bisa lihat sendiri nah disini untuk jumlah saldo gopay yang saya miliki ada 12.189, kalian bisa lihat sendiri ya kemudian selanjutnya kita akan tukarkan pulsa tersebut menjadi saldo gopay caranya kalian harus punya aplikasi by pulsa dan kalian juga bisa gunakan aplikasi lain seperti tetrap pulsa, zahra convert, via pulsa dan aplikasi convert pulsa lainnya dan untuk itu kalian buka aplikasi by pulsa dan setelah pada bagian tampilan dashboard atau tampilan beranda aplikasi by pulsa kalian bisa lihat di bagian convert pulsa disitu akan muncul operator pulsa apa yang kalian gunakan baik, kalian tinggal pilih saja operator pulsa apa yang kalian gunakan apakah kalian gunakan telkomsel? kalian tinggal klik telkomsel untuk menukarkan pulsa kalian ke saldo gopay nah pada bagian nominal pulsa ini kalian masukkan nominal pulsa berapa yang akan kalian tukarkan disini minimal penukarannya itu adalah 30.000 dan untuk potongannya itu akan muncul di bawahnya kemudian pada bagian bawahnya yaitu nomor pengirim dimana nomor pengirim tersebut adalah nomor yang mana pulusannya akan ditukarkan menjadi saldo gopay selanjutnya pada bagian bawahnya yaitu pilih rekening disini kalau kalian belum punya akun kalian klik pilih tambah baru selanjutnya pada bagian bank disini kalian pilih gopay nah untuk biaya transfernya disini ada seribu kalian bisa lihat sendiri pada bagian bawahnya disitu kalian harus masukkan nomor gopay kalian dan kalau kalian tidak tahu nomor gopay kalian silahkan kalian cek di aplikasi gojek kemudian pada bagian bawahnya yaitu nama akun gopay kalian disitu juga kalian harus isi dan kalau sudah diisi seperti ini kalian tinggal klik simpan yang ada di bawahnya maka kemudian akan muncul akun gopay kalian pada bagian ini disini kalian klik saja akun gopay tersebut nah kemudian pada bagian bawahnya disitu akan muncul tombol tukar pulsa kalian klik tombol tukar pulsa tersebut berikutnya kalian diminta untuk convert pulsa nya lewat mana disini ada dua opsi yaitu aplikasi dan whatsapp nah disini saya akan gunakan aplikasi kalian juga bisa gunakan whatsapp selanjutnya pada bagian ini kalian harus transfer pulsa kalian tersebut ke nomor cs nya aplikasi by pulsa kalian klik tombol transfer sekarang dan kemudian kalian diarahkan ke bagian telepon dan disini kalian harus transfer dengan cara klik tombol dial yang ada di bawahnya yang menggunakan nomor hp kalian pada saat kalian melakukan penukaran pulsa tersebut kemudian disini kalian ketikan 1 iya atau setuju untuk transfer pulsa tersebut ke nomornya cs aplikasi by pulsa yang menangani penukaran pulsa yang kalian lakukan kemudian kalau ada yang meminta berlangganan seperti ini kalian ketikan 2 yaitu tidak balasnya tidak ya selanjutnya kalian tinggal menunggu saja sms bahwa kalian sudah berhasil transfer pulsa kalian ke nomor cs aplikasi by pulsa yang menangani penukaran pulsa yang kalian lakukan dan kalau sudah seperti ini kalian harus screenshot hasil bukti tersebut screenshot sebagai bukti dan kemudian kalian kembali ke aplikasi by pulsa untuk upload file yang sudah kalian screenshot tadi kalian klik di bagian pilih file yaitu bagian upload bukti transfer kemudian disini kalian tinggal upload saja foto yang sudah kalian screenshot tadi kemudian kalian diarahkan ke bagian ini dimana disini kalian harus menunggu 5 sampai 10 menit sampai merekamen konfirmasi bukti transfer yang sudah kalian upload tadi dan pada bagian ini juga akan muncul cs aplikasi by pulsa yang menangani penukaran pulsa yang kalian lakukan kalian klik kemudian kalian diarahkan ke bagian chat aplikasinya seperti ini apa yang sudah kalian upload tadi akan muncul kemudian csnya akan membalas soal rate seperti ini maka kalian juga harus balas iya agar pulsa kalian bisa ditukarkan menjadi saldo gopay jadi disitu sudah ada potongan harganya kalian bisa lihat sendiri rate nya itu berapa kalian baca sendiri itu kemudian kalian tinggal tunggu saja sampai cs aplikasi by pulsa tersebut melakukan penukaran pulsa kalian menjadi saldo gopay kalian tinggal tunggu saja kemudian nanti csnya itu akan mengirimkan bukti bahwa dia sudah berhasil penukaran pulsa ke saldo gopay kalian nah disini untuk saldo gopay nya sudah masuk ke akun gopay saya artinya pulsa tersebut sudah berhasil mereka convert ke saldo gopay kemudian akan muncul berhasil seperti itu di aplikasinya nah selanjutnya kalian bisa cek ke aplikasi gojek untuk melihat saldo gopay kalian apakah sudah bertambah atau belum baik mungkin itu saja video kita kali ini lebih dan kurangnya itu mau dimaafkan karena saya juga adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan sekian dan terima kasih thank you for watching and bye bye